Ini kali ketiga Velofe yang dikenal sebagai aktri sinetron datang ke KPK. Setelahnya, ayahnya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap yang melibatkan Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho. Makanan sih emang udah disiapin ya sama keluarga, cuma kan emang harus lewat sini dulu, di KPK dicek dulu. Jadi kita lebih prepare untuk ketemu papa sih, untuk nanti ngobrol sama papa, kasih support sama papa itu sih. Yang akan diobrolkan apakah seputar kasus atau apanya? Ya enggak lah, itu kan enggak ada hubungannya sama keluarga, itu udah urusannya penasehat hukum. Jadi keluarga lebih kasih support aja sih sama, ya kayak kangen kan sama papa. Harapannya gimana, mbak? Harapannya ya... Terima kasih.